Mengikuti Arisan memang memberikan dampak positif, namun ibu-ibu juga harus ekstra hati-hati nih, karena di jaman teknologi tinggi saat ini, beberapa oknum memanfaatkan Arisan Online menjadi modus baru dalam penipuan. Rugi hingga miliaran rupiah, puluhan korban Arisan bodong di kota Makassar, Sulawesi Selatan, mendatangi kantor polisi. Kericuhan sempat terjadi saat tiga pelaku tiba di kantor polisi. Kemarahan tak terbendung lagi. Tidak heran, karena puluhan korban ini per orangnya mengalami kerugian dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ibu-ibu ini investasi tiap bulannya sebesar 10 juta rupiah, dengan iming-iming akan mendapatkan 14 juta rupiah dalam waktu 15 hari. Kerugian saya ya 20 juta pak. Sejak kapan kejahat member? Saya? Sudah ada berapa bulannya lalu pak. Terus pernah lagi, kenapa bisa terpengaruh dengan ini? Karena endorse-nya selebgram pak, bagaimana ini pak? Tolong ini pak, selebgram-selebgramnya ini. Dan mana yang terdapat selebgram? Karena saya kenalkanlah mereka pak, kenal selebgramnya dari Instagram juga. Oh, selebgram. Iya, betul. Jadi tolong itu yang sudah endorse-endorse itu, tolong bagaimana ini penyelesaiannya pak, mas ya. Yang itu sudah di-endorse ya? Siapa namanya? Aparat kepolisian yang menangkap tiga pelaku ini sempat melakukan mediasi dengan para korban. Namun menemukan jalan buntu. Pelaku mengakut tidak bisa mengganti kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Sementara di wilayah yang berbeda, Arisan Online juga memakan korban di kota Solo, Jawa Tengah. Pelaku kejahatan penipuan Arisan Online yang sedang menikah pun tak luput dari amukan para ibu-ibu. Tindakan para korban ini pun memicu emosi keluarga besar terduga pelaku. Kalau mau nageh hukumnya dia, Arisan itu kan aku membernya dia. Kalau kena dia, ikut Arisan dia sama lelang. Kalau lelang itu jumlahnya sekitar 25 jutaan. 25 juta itu harusnya lunas tanggal 30 April. Tidak ada perjadian, tapi sampai sekarang dia sudah dihubungi sama belum ada uang masuk dari saya. Dari dia ke saya sampai sekarang. Para korban Arisan Bodong ini mengaku tertipu oleh pelaku yang bermodus lelang Arisan Daring dengan jumlah kerugian bervariasi hingga ratusan juta rupiah per orangnya. Pihak berwenang meminta korban lain yang tertipu Arisan Bodong yang sama untuk segera membuat laporan ke kepolisian. Dari Makassar dan Solo, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Ya maraknya kasus Arisan Online Bodong di berbagai wilayah dengan kerugian. Mencapai ratusan juta rupiah dan kalau di total juga mencapai miliaran tentunya mir sekali pemirsa. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Maya Nanda Sari, salah seorang korban Arisan Bodong dari Makassar. Selamat siang Mbak Nanda. Siang. Baik. Selain Mbak Nanda, kita juga sudah terhubung dengan perencana keuangan Mas Aidil Akbar Majid. Selamat siang Mas Aidil. Selamat siang. Baik. Saya akan ke Mbak Nanda terlebih dahulu. Mbak Nanda, apa saja keuntungan yang ditawarkan kepada Anda sampai Anda tergiur untuk ikut Arisan tersebut? Keuntungannya itu Mbak, kita investasikan 7 juta, nanti kembalinya 10 juta selama 10 hari. Waktu cepat ya. Dari nominal 7 juta menjadi kembali. 10 juta itu dalam waktu cuma 10 hari Mbak. Oke, jadi ada pelipat gandaan keuntungan ya? Iya. Selain keuntungan, apakah ada iming-iming mungkin mendapatkan mobil atau menjuka hadiah-hadiah lainnya Mbak Nanda? Iya Mbak, bagi peserta member yang bersedia mengikuti Lord Arisan ini, biasanya owner tersebut memberikan kami sebuah seperti gift ya, seperti sendal, sepasur, atau makan baju dasar. Pokoknya seperti itu Mbak, barang-barang seperti itu. Ini keuntungan yang Anda dapatkan kan dari 10 juta jadi 14 juta ini kan cukup besar. Apakah Anda nggak curiga dengan keuntungan yang memang over ini? Sebetulnya saya tidak curiga Mbak, karena tiap hari ada pencairan. Dan pencairannya itu nominalnya bukan sedikit Mbak. Kadang untuk per orang saja bisa sampai 20 juta per hari. Anda juga sudah mendapatkan pencairan selama ini? Selama saya bergabung mulai bulan Januari, sudah ada Mbak. Oke, jadi karena sudah ada pencairan itu, jadi Mbak Nanda tidak merasa ini adalah sebuah kasus bodong gitu ya? Iya, betul Mbak. Mas Ngabar, kasus arisan bodong ini sepertinya bukan hal baru bagi kita, tapi tampaknya masih banyak sekali ibu-ibu, terutama yang tertipu. Apakah apa yang membuat ibu-ibu ini sangat mudah tergiur dengan penawaran arisan ini? Ya, jadi sebenarnya ini bukan arisan ya. Ini sebenarnya skema investasi bodong yang berlindung di belakang nama arisan. Kenapa berlindung di belakang nama arisan? Karena memang targetnya diutamakan adalah kepada ibu-ibu. Ikutan acara arisan. Nah, jadi tadi seperti dikatakan bahwa satu uangnya cepat berputar 15 hari atau 14 hari sudah keluar. Kemudian otomatis dimingi-mingi dengan bunga yang tinggi gitu ya. Kalau masukinnya 7 juta atau 10 juta dapat 14 juta, berarti kan sekitar 40% sampai 50% bunganya. Jadi siapa yang nggak tergiur gitu ya? Kemudian banyak pakai, tadi kalau nggak salah sempat di VT di awal kita lihat ada pakai endorser, pakai iklan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat banyak orang. Nah, kemudian ada istri simoni. Sudah ada beberapa orang yang berhasil misalnya mencairkan dananya sekali, dua kali, dan seterusnya. Kemudian itu membuat anggota yang lain menjadi yakin untuk kemudian ikutan ke tanah kutip arisan ini ya. Tadi ada mengatakan bahwa ini adalah investasi bodong berkedok arisan. Nah, kalau arisan yang sesungguhnya itu seperti apa, Mas? Ya, seperti yang kita tahu bahwa arisan sesungguhnya kalau kita bicara ibu-ibu zaman dulu lah ya, arisan mereka berkumpul gitu kan. Biasanya itu kan satu komunitas tersendiri ya. Apakah komunitas ibu-ibu PKK, atau komunitas karyawan APNS, atau karyawan dari suatu BUMN, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian mereka berkumpul. Ini kan biasanya aktivitas untuk ibu-ibu yang memang tidak bekerja. Berkumpul, sosialisasi, kemudian di akhir, kalau kita acara kan biasanya kita berkumpul. Ada namanya door price. Nah, ini ada namanya perbocok arisan. Nah, zaman dulu kan kita tahu arisan itu dapatnya barang ya, panci, perabotan, dan sebagainya. Tapi kemudian beralih bergeser ke uang. Karena supaya lebih mudah, dan orang juga bisa memanfaatkan uang tersebut. Jadi, sampai dengan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, arisan menggunakan uang itu masih berjalan. Sampai sekarang juga sebenarnya masih ada yang menggunakan tegur. Tapi memang itu untuk satu kumpulan tertentu, bukan untuk masyarakat uas, tidak terbuka untuk umum. Oke, baik. Mbak Nanda, hingga saat ini bagaimana proses hukumnya, Mbak? Apakah si pemilik arisan ini kabur? Oh, tidak, Mbak. Untuk kemarahan, untuk sementara waktu, sudah di tangan di polo salit, Mbak. Nah, mungkin Mbak Danda ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan kasus hukum. Bagaimana mengembalikan uang yang sudah disetor setiap bulannya. Bisa langsung meminta saran kepada Mas Aidil? Silakan, Mbak Nanda. Oh iya, Pak. Kan online artisan ini berserta pacarnya ya, yang kami bahas, pelaku. Apakah itu kalau sudah ditahan, sudah disel, apakah uang kami bisa kembali atau tidak, Pak? Oke. Ya, nanti Ibu akan lihat dulu proses hukumnya. Tapi kalau uang kembali atau tidak akan sangat tergantung dari nanti keputusan. Kemudian, apakah memang uang tersebut masih ada atau tidak, atau berubah bentuk menjadi aset. Kalau memang keputusan pengadilan mengatakan nanti mereka bersalah dan kemudian mereka harus mengganti rugi, maka biasanya aset-aset pribadi mereka yang akan nanti dipakai untuk dijual dan dipakai untuk mengembalikan. Tapi kalau ternyata mereka sudah tidak punya tabungan, tidak punya deposito, tidak punya aset, tidak punya rumah, ya mohon maaf, kemungkinan besar uang tersebut tidak akan kembali. Jadi, mereka ya paling, kalau memang bersalah ya masuk penjara, ya pasang badan pada akhirnya. Jadi, yang dirugikan memang masyarakat umum. Oke. Mas Aidil, apa yang harus dipersiapkan oleh Mbak Nanda dan teman-temannya, bukti-bukti abas saja supaya nanti uang mereka bisa kembali atau jika jadi aset bisa jadi milik mereka, Mas? Ya, tadi seperti saya katakan bahwa otomatis bukti-bukti. Cuma kalau alisan ini kan sebenarnya tidak ada perjanjian, ya. Jadi, berarti kalau memang lewat online atau lewat grup, ya, apakah itu social media, WhatsApp, dan lain sebagainya, itu semua dokumentasi percakapan harus diamankan, di screenshot, gitu ya, kemudian dicetak, dan sebagainya. Itu nanti kuasa hukum yang akan membantu proses itu. Kemudian juga pastikan bahwa si pelaku memang punya aset, jadi kalau mereka punya mobil, mereka punya rumah, dan lain sebagainya, itu harus segera secepatnya bersama dengan kuasa hukum untuk diidentifikasi. Karena nanti itulah harapan terakhir dari para korban untuk bisa mendapatkan uangnya mereka kembali. Kalau memang mereka ingin tekan bersalah, maka aset-aset mereka harus dijual untuk dikembalikan kepada para korban. Kalau tidak bisa mengamankan aset, maka akan menurut saya siapkan kemungkinannya untuk kembali. Oke. Mbak Nanda, total kerugian Anda hingga saat ini berapa, Mbak? Total kerugian saya ini Rp14.000.000. Berapa, Mbak? Rp14.000.000. Rp14.000.000. Setiap bulan Anda iuran berapa, Mbak? Per bulan? Iurannya tergantung, Mbak. Ada yang Rp500.000.000, ada yang Rp1.000.000.000, ada yang Rp15.000.000.000. Oke. Baik. Pak Aidil, terakhir untuk ibu-ibu ataupun juga siapa saja yang mungkin tertarik untuk melakukan investasi. Karena sekarang kan proses investasi lagi naik daun di kalangan masyarakat. Apa yang harus diperhatikan agar tidak tertipu? Ya, ibu-ibu sekalian yang nonton ya, tolong sekali lagi yang namanya arisan kembali kepada hakikatnya arisan seperti zaman dahulu berkumpul satu kelompok. Jadi kalau ada seperti ini, ini bukan arisan namanya. Ini adalah investasi bodong berkedok arisan. Kalau mau investasi, selalu cari produk keuangan yang memang sudah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, atau dari BAPEBTI, atau dari Bank Indonesia. Tiga regulator tadi yang memberikan izin secara resmi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Bisa buka di website-nya, bisa buka di cek di situsnya mereka, itu biasanya ada daftarnya. Kalau memang masih ragu, ya lebih baik jangan. Kita jangan masuk jambing investasi. Oke, jadi intinya adalah investasi yang aman, yang sudah mendapatkan produk atau juga lisensi dari OJK, ataupun juga BI. Terima kasih Mas Aidil, dan buat Mbak Nanda, semoga kasus ini berujung baik, dan segala kerugian yang bisa kembali. Dan juga pesan untuk ibu-ibu, hati-hati, jangan mudah tertipu dengan arisan. Terima kasih sudah bergabung di I News Siang.